Media Vietnam sindir Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam, gagal diperkuat tiga pemain naturalisasi. Media Vietnam, Soha.vn, menyindir Timnas Indonesia jelang lawan Timnas Vietnam di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sindiran itu dikeluarkan karena Timnas Indonesia berpotensi gagal diperkuat tiga pemain naturalisasinya. Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun diprediksi belum kelar proses naturalisasinya ketika pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia VS Vietnam ditutup pada tanggal 13 Maret tahun 2024. Selain dua nama di atas, Sain Patinama juga berpotensi absen. Sain Patinama absen mengalami cedera saat berlatih bersama sang klub, Kas Upen. Timnas Indonesia tiba-tiba kesulitan mencari pemain naturalisasi sebelum perang dengan Vietnam, tulis Soha pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun, meski baru mendapat keluarga negaraan Indonesia pada tanggal 12 Maret tak bisa bertanding tepat waktu karena proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia memakan waktu sekitar seminggu. FIFA menetapkan menutup pendaftaran pemain pada tanggal 13 Maret. Lanjut Soha Tak hanya itu, Sain Patinama, pemain naturalisasi Indonesia lainnya, mengalami cedera sepekan lalu dan masih dalam masa pemulihan. Ia tidak bisa tampil di laga terakhir Kas Upen dan kemungkinan besar akan kehilangan kesempatan bermain di dua laga melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret dan tanggal 26 Maret. Lanjut media Vietnam tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.